Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya bekerja di sebuah rumah sakit swasta Kristen di Jakarta Dan seragam baju yang saya pakai Adalah buahnya yang berlambang salib Bagaimana hukumnya seragam tersebut dipakai Ketika salat Jelas Itu menunjuk simbol agama Dan itu bagian dari simbol Keyakinan yang diakini Jelas, karena itu bagian dari Maaf ya, pekerjaan Yang diikutkan kepada Keyakinan, dari keyakinan Dan itu ditunjukkan dalam bentuk simbol Antum kalau lihat kaabah gambarannya Apa? Selim, demikian kalau orang Lihat tanda seperti ini salib sudah pasti Gambarannya Kristen, dan sebagainya Ketika bahkan digunakan Di tempat yang menunjuk pada keyakinan itu Maka apa hukumnya ketika digunakan Saya tegas, kalau saya pribadi mengatakan Haram hukumnya Haram hukumnya digunakan ibadah Karena dalam plat itu melekat nilai-nilai Yang bertentangan dengan hukum Allah SWT Paham sebuah sini? Saya nasihatkan Saya nasihatkan Kalau berkenan Antum lebih baik mencari pekerjaan-kemerjaan Yang tidak ada resiko-resiko Kehilangan di situ nilai-nilai kekuatan akidah hantu Kalau ada rumah sakit Yang mustim atau yang netra Kenapa memilih yang seperti itu? Dan kalau ada orang Berobat ke situ, hasilnya dipakai apa? Bagian gaji yang antum terima Ada keberkahnya yang di dalamnya Dan dikiaskan pada setiap pekerjaan-pekerjaan yang lainnya Jadi kalau ada sesuatu yang tidak beresiko Nilai-nilai yang makro atau bahkan haram Lebih baik antum berpindah kepada yang lain yang lebih baik daripada itu Dan Allah sudah berjanji dalam Quran Akan memberikan rizki sepanjang antum ikhtiar Ikhtiar itu artinya Antum bekerja dalam malapas saja Rizki antum akan turun Itu poin ini Alah di Quran surah ke 51 ayat ke-22 Untuk rizkinya Diturunkan ke bumi di Quran surah ke-2 ayat 29 Perintah kerjanya di Quran surah ke-2 ayat 168 Perintah dengan iman di Quran surah ke-2 ayat 172 Perintah dengan iman dan taqwa di Quran surah ke-7 ayat 96 Jika anda mencari rizki dengan iman dan taqwa Maka dibuka puntu rizki di langit dan di bumi Quran surah ke-7 ayat 96 Walau anda ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakatimilassamai wal'al Jadi jangan takut kehilangan rizki anda sekalipun bekerja di tempat yang selama ini misalnya Anda tidak bayangkan seperti itu Cari yang baik Maka akan datang yang terbaik untuk anda Allahu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Batasan menutup awarat bagi akhwat pada saat salat di Daerah tangan Di bagian mana Ulama bersepakat bahwa Yang telapak itu boleh terbuka Untuk yang akhwat Perbedaannya untuk tangan ini Ada yang mengatakan cukup lapaknya saja yang tertutup Ada yang mengatakan tidak ada masalah untuk penutup bagian punggungnya Yang penting kalau yang ini boleh Jadi disitu ada perbedaan pendapatnya Cuman kalau saya Itu lebih terdorong jika memang kita bisa sempurna untuk yang akhwat penutup Akan lebih baik kemudian tertutupnya Ada yang menggunakan mukana atau hijab yang panjang itu Kalau tangan itu sepakat tidak ada masalah Karena ayatnya disitu menunjukkan Yang biasa tampak Satu itu Yang kedua dalam tawaf Bukankah dalam tawaf itu sama dihukumi dengan salat Tapi salat yang sifatnya lebih fleksibel Bicara bisa keluar disitu Aturan lebih longgar Tapi disebut bagian dalam salat Makanya orang yang kalaupun bercadar ketika dia kemudian dalam Apa namanya Dalam tawafnya Ya dia membuka bagian cadarnya Karena boleh tampak Kemudian telapak tangan Boleh kelihatan dalam tawaf Telapak tangan Dan ketika disebutkan telapak Karena punya Bukankah yang punya sarung tangan dibuka Ketika dia saat tawaf Baik sarung tangan itu menutup apanya Telapak dan punggungnya Maka dari sini Ulama berpendapat Kalaupun bagi perempuan misalnya Hijabnya tidak menutup bagian punggung dengan telapaknya Maka boleh nampak bagian telapak dengan punggungnya sekaligus Lihat semua disini Allah Ta'ala alhamdulillah